Aduh, pingin banget makan Korean street food yang simple dan harga terjangkau. Nah, kali ini aku cobain menu bestseller deh dari Kobe Express. Menu pertama ada wagyu bulgogi. Isiannya melimpah banget ya, terus dilengkapi sama telur dan juga nasi. Rasanya enak, manis gurih gitu. Next, aku juga pesen bulgogi wingsnya. Rasanya gurih banget dan super crunchy, apalagi potongan ayamnya super besar. Terakhir, aku juga pesen topoki. Lihat dong, mozarellanya melimpah banget. Rasa Koreannya cocok banget nih di lidah orang Indonesia. By the way, titik cabangnya udah banyak loh. Langsung aja yuk, pesen Kobe Express di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan TraveloKaits. Karena banyak promonya. Korean bingsu, kita buat yuk. Untuk wadahnya, aku pake buah nanas. Kita potong buah nanasnya jadi dua bagian, terus kita kerok deh isinya. Nah, kalo udah jadi kayak gini. Next, kita buat aisnya. Nah, disini aku pake susu kotak rasa banana yang udah dibekuin. Aku pake tiga kotak ya. Tinggal kita blend aja pake blendernya Mitochiba. Esnya jadi super lembut. Udah deh, tinggal kita masukin shave ice-nya ke dalam kulit nanasnya. Abis itu, tinggal kita rapihin. Nah, kalo udah rapi kayak gini, tinggal kita kasih topping. Aku bikin kupingnya pake buah stroberi. Matanya pake oreo. Dan hidungnya pake choco chip. Aku juga tambahin blueberry sauce. Jadi deh, Korean bingsunya. Enak banget loh. Aduh, abis liat iklan Max Slice Melt, aku jadi pengen coba. Kalian ikut aku yuk, beli keju, Max. Jangan lupa pake masker ya. Sebenernya, aku udah beli beberapa. Tapi menurut aku kurang. Jadi kita belanja yuk. Nah, ketemu nih Max Slice Melt. Tapi kayaknya segini kurang deh. Gimana kalo kita cari di Alphamart lain? By the way, aku juga penasaran nih sama Max serba guna slice. Jadi aku beli juga deh. Liat deh, aku sampe beli banyak banget dong. Dan ini aku ngumpulin stoknya dari beberapa Alphamart. Nah, udah sampe rumah nih. Gak sabar banget. Langsung kita coba yuk makan ramen pake Max Slice Melt. Kejunya tinggal ditaruh aja di atas ramen yang masih panas. Auto leleh deh. Gampang banget kan lelehnya. Persis di iklan. Gimana kalo sekalian cobain Max serba guna slice? Ternyata yang ini rasanya lebih light dan bisa dimakan langsung. Jadi praktis banget deh. Wah, ini sih enak banget. Nggak nyesel deh beli banyak. Kalian bisa beli di Alphamart dekat rumah ya. Bude Jige cocok banget nih buat makan. Sambil nonton drakor, kita rebus enoki, timun, baso-basoan, krep stick, paprika, dan mie. Nah, ini mie-nya aku pake samyang. Tambahkan slice beef dan juga saus gochujang. Terus masukin juga bumbu samyangnya. Nah, disini aku pake samyang-nyang cheese dan tambahin keju mozzarella. Tambahkan telur, cabai merah besar, dan daun bawang. By the way, aku pake frypan dari stand cookware, anti lengket, dan bahannya granit. Yuk, langsung aja kita makan Bude Jiginya. Keliatannya ngiler banget gak sih? Ini bener-bener enak banget woy. No peres. Mie-nya creamy banget woy. Enak. Enokinya, krep stick-nya, basonya, semua enak. Bumbunya mersepol. Guys, kita buat jemok. Bab yuk, pertama kita iris-iris wortelnya dan juga iris-iris sosis sampai bentuknya kayak gini. Setelah itu, kita tumis wortel dan juga sosisnya. Untuk bumbunya, aku tambahin saus tiram, garam, dan juga lada. Terus dioseng-oseng aja sampai bumbunya merata. By the way, ini aku pake frypan dari stand cookware. Ini granit anti lengket lho. Nah, setelah itu kita siapkan nasi dan campurin tumisan wortel dan juga sosisnya. Aku juga tambahin abon korea 2 sendok makan. Setelah itu, tinggal diaduk-aduk merata aja deh. Jangan lupa tambahin soy sauce dan aduk merata lagi. Dan ini dia, step terakhirnya. Tinggal kita bentuk-bentuk aja. Di sini aku pake bentuk kepalan tangan. Gimana? Simple banget kan cara buatnya? Jumok bab ala rumahan. Coba bikin juga yuk. Enak banget lho, gurih gitu. Guys, kita buat steak pake bumbu indomie yuk. By the way, kita cuma ambil bumbu indomie-nya aja ya. Kita tuangin jadi satu, terus kita aduk-aduk deh. Next, kita siapin dagingnya. Untuk dagingnya, aku pake New Zealand Prime Steer Seed Loin. Abis itu, kita olesin dagingnya pake bumbu indomie. Nah, kalau udah siap dimasak deh. Kita panasin butter dan masukin dagingnya. Kita masak tiga menit ya, persisinya. By the way, aku pake frypan dari Stain Cookware. Kalau udah, tinggal kita angkat dan kita sajiin. Dan taraaa, udah jadi deh steak bumbu indomie. Kalian cobain bikin deh, juicy banget. Guys, kalian pastinya tau dong ramen hack yang viral ini. Langsung aja kita pecahin satu butir telur. Harusnya sih pake telur omega. Tambahin mayonnaise, bawang cabai, dan bumbu dari indominya. Terus kita kocok-kocok sampe teksturnya kayak gini. Next, kita rebus indominya. By the way, ini aku pake saucepan dari Stain Cookware. Kalau udah, kita tirisin dan tambahin kuas dikit. Untuk toppingnya, aku tambahin fish cake dan juga telur. Tambahin bawang goreng juga biar makin enak. Dan udah jadi deh, super creamy.